DPR dan Pemerintah Daerah meminta agar list 300 orang jangan dibakukan PHK sebelum ada dan hal-hal karyawan agar tetap dibayangkan sepertinya agar meminimalisir upah dan fasilitas karyawan menengah ke atasnya agar karyawan yang non-skill itu tidak dilakukan agar dipertimbangkan juga selama ini PT. Brokol juga kami minta untuk ikut campur masalah ini dengan memberikan masukan terhadap kontraktor yang akan diperkerjakan di saat yang hearing DPRD Brau yang dilakukan pada Senin tanggal 16 Desember 2019 kemarin menghasilkan sebuah rekomendasi keputusan yang salah satunya adalah meminta PT. Buma agar tidak melaksanakan PHK terlebih dahulu sebelum hak-hak karyawan dibayar namun apa yang terjadi ternyata PT. Buma tetap memaksakan tanggal 17 Desember 2019 hari ini tetap melakukan PHK terhadap pekerjanya kenapa bisa seperti itu apa alasannya apa penjelasannya saksikan liputannya untuk menjadari PHK salah satu strategi kami adalah menyalurkan karya kita itu bagi yang mau untuk diperkenalkan di set lain yang terlalu membutuhkan skill yang sama dan ini memang pekaya-pekaya kami agar untuk seminimal mungkin penjelasan yang baik jadi memang kami ada kelebihan karyawan di sini itu yang kami melakukan pengurangan karyawan kemudian kami membatasi perjalanan dinas tapi sekarang ini sangat selektif perjalanan dinas rampak-rampak tidak kami ada lagi sampai saat ini proses ada memberitahu karyawan yang akan kami PHK karena proses efisiensi ini 700 besok adalah penyampaian masing-masing dan saat minipun sebenarnya dari beberapa karyawan sudah ada yang menghadap kami dan sudah menyetujui PHK tersebut jadi ada yang sudah terima dari PHK tersebut sudah tak perlu orang yang terima jadi besok akan kami panggil dan kami akan membuat kesempatan yang sahabat terhadap karyawan yang menerima PHK memang ada beberapa kalau misalnya terdapat karyawan yang tidak menerima PHK itulah mungkin yang nanti jarumnya ada perselisian ya mengambil PHI itu 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 di BKP kami memang seperti itu jadi memang besok tanggal 17 mereka panggil yang diisi selama itu saat ini pun kami sudah beritahu mereka pada hak-haknya sesuai dengan ketentangan bulan-bulan yang berlaku dan insya Allah kalau misalnya mereka lapang dadar dan sebagainya seperti yang kami sampaikan tadi bahwa boleh jadi mungkin kami lain waktu kami tertumbuh lagi dan sebagainya boleh jadi mereka akan kami track group jadi ya atau misalnya mereka baik-baik disini kami juga akan bisa salurkan ke perusahaan lain yang membutuhkan kualifikasi yang sebagi yang menanggungnya jadi memang mekanisme yang akan kami jalankan sebenarnya di dinas akan bercatat kerana-kerana lokal dan lokal kami setiap perkembangannya tiap bulan sehingga kalau ada tiriman karyawan pun akan bukan deteksi oleh video di dinas ini kemudian kalau proses PHK ini dibilang dadar kami pun tidak merasa lakukan dadar karena kami dari awal tahun 2019 kami sudah menjalankan proses misensi ini kami sudah menawarkan juga bahkan yang pensi dipercepat yang pensi bercepat yang sakit kemudian kami rotasi mutasi kesempat lain dan selanjutnya kami sudah lakukan semua jadi memang ini adalah apa kepalanya terakhir bagi kami dan kemudian kami tidak ingin diskriminasi terhadap kami penilihan kami sama berada karyawan berprestasi disiplin dan selanjutnya jadi kita melakukan pengembangan karyawan sama sekali tidak berhati jadi kita tidak menjalankan standar ganda tapi sama lebih karyawan lokal kesempatannya sama jadi kalau kita lihat disiplinnya disiplin dalam artinya adalah kehagirannya kemudian performennya adalah cara kerja mereka yang perlu dikitnya dan selanjutnya kami jalankan sama antara yang satu dengan yang lain sehingga itulah yang mau paham kalau memang berkesan 50% karyawan lokal saat ini terkena rasionalisasi itu sekali lagi kami mau paham karena itu tidak bisa kami hindari untuk kami bisa menyelamatkan 3.900 karyawan yang lain sebelumnya kami beroperasi 42 klik eksafotor yang besar-besar kapasitas kalau dantepnya sampai 200 ton itu ada 48 klik dengan sebelumnya Pak jadi kelayakan operasi itu sangat dimenuhi oleh harga jual batubara harga jual itu dari kualitas nilai kalori sungguh dan lain sebagainya kemudian biaya produksi Pak biaya operasi biaya operasi itu sangat bergantung dari setiap rasio berapa tanah yang dikatakan berapa batubara yang diperoleh juga dari jarang put makin jauh jarang put biaya makin besar itu adalah yang sangat berpengaruh berbiaya operasi termasuk pajak-pajak proyong dan lain sebagainya kemudian ada faktor yang tidak bisa kami kendalikan harga batubara harga BPM kursus dolar itu semua berpengaruh kepada satu komponen yaitu biaya operasi dengan harga batubara yang sekarang jika kami operasikan seperti tahun ini 42 klik maka minas bisa positif jika dioperasikan 38 klik jadi berkurang 4 klik alatnya artinya stand by sebenarnya mulai 2 bulan ini tadi saya sampaikan BUMAH bahwa sudah mulai ada yang tidak beroperasi kalau saya dengar dari BUMAH itu ada sekitar satu shift ada 50 operator yang stand by satu shift ada shift dua kemudian ada yang yang sedang off itu semua di total termasuk mekanik itu sekitar 300 klik nah jumlah karyawan di sana sebelumnya 4.000 pilihan kita adalah pilihan kami adalah menyelamatkan yang 4.000 apa melakukan efisiensi kenapa karena kalau kita dioperasikan 42 klik tadi maka minus tidak mungkin bisa nombok segitu banyak artinya kita tidak bisa jualan nah sehingga yang kami lakukan adalah mengurangi produksi latih kemudian membuka lain-lain dilatih pas shift rasionya itu sudah 12 kenapa tambang itu dioperasikan sejak tahun 1993 jadi sudah 26 tahun jadi memang sudah tidak banyak pilihan untuk mencari-mencari yang shift rasion rendah kemudian darah angkut yang lebih pendek itu tidak ada opsi tulah kami melakukan pembukaan area pirang kemudian perawatan sama rata juga kami ada buka area baru jadi sebenarnya ada tinggal kenapa guma tidak bisa disana karena porsi guma di kami itu sudah 60% lebih dari total 100 kami berusaha menjaga berimbang supaya ini kan investasi besar terima kasih Terima kasih.